Asli, ini view Masya Allah luar biasa banget. Yuk ikuti terus petualangan Shot Escape ID menjelajahi tempat-tempat yang sangat indah. Happy watching! Assalamualaikum Escapers, apa kabarnya? Selamat datang di channel Shot Escape ID, channel yang akan terus memberikan informasi kepada Escapers semua tentang tempat-tempat wisata keren, hotel buat staycation, sampai cafe tempat noki-noki kece. Oke, nah kali ini Shot Escape ID mau berpetualang ke Taman Langit di Pangalengang. Pangalengang itu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Terletak 40 km di selatan kota Bandung. Oh iya, kita keluar di pintu tol Soreang ya Escapers. Nah dari pintu tol Soreang, kita masih harus menempuh kurang lebih 2 jam lagi untuk sampai di Taman Langit Pangalengang. Shot Escape ID dari arah Jakarta ya Escapers, jadi membutuhkan waktu 4 jam lebih untuk sampai di tempat wisata ini. Nah, mesti ekstra sabar nih kalau Escapers mau ke sini ya. Oh iya, untuk rute, Escapers tinggal ketik di Google Map Taman Langit Pangalengang. Nah, untuk menuju tempat ini, kita akan melewati danau besar bernama Situ Cilenca. Situ Cilenca ini juga salah satu objek wisata di Pangalengang. Sebentar lagi, kita akan tiba di objek wisata Taman Langit Pangalengang. Di kanan-kiri jalan, kita akan disuguhkan pemandangan alam yang mempesona. Mantap jiwa kan Escapers? Nah, jalannya mulai mengecil kayak gini ya Escapers. Udah gitu, berkelok-kelok banget. So, pastikan kendaraan Escapers dalam keadaan prima ya. Dan drivernya juga yang sudah fasih mengendarai mobil. Nah, ini ada papan petunjuk Taman Langit. Tandanya kita sudah hampir sampai Escapers. Untuk menuju ke Taman Langit Pangalengang, ini jalannya tambah kecil lagi. Jadi apabila ada kendaraan yang turun dari atas, maka harus bergantian ya Escapers. Tapi tenang aja, ada petugas yang berjaga sambil menggunakan walkie-talkie untuk mengatur kendaraan yang akan naik atau turun. Oh iya, bagi Escapers yang belum subscribe, langsung tekan tombol subscribe ya. Nggak bakalan rugi, karena akan banyak sekali dapat informasi mengenai seputar dunia jalan-jalan dan wisata dari Shot Escape ID. Jangan lupa di-like dan share juga ke teman-teman lainnya, biar pada tahu keindahan Indonesia yang mempesona. Alhamdulillah, akhirnya Shot Escape ID sampai juga di atas nih Escapers. Dan ternyata di atas sini sudah banyak mobil parkir Escapers. Oh iya, Shot Escape ID tadi dari Jakarta jam setengah 6 pagi ya, dan sampai sini ini jam setengah 12 siang. Karena memang ada faktor macet juga ke arah Bandung, karena kami ke sini ini memang pas long weekend. Terus kami juga sempat sarapan di rest area, dan Shot Escape ID cukup lama juga sih di rest area-nya. So itu mempengaruhi lamanya perjalanan juga. Tapi kalau kondisi normal, nggak pake macet dan nggak pake mampir ke rest area, biasanya 4-4,5 jam ya Escapers kalau dari Jakarta. Yuk kita beli tiket dulu ya. Asli, tiketnya murah abis. Cuman 10 ribu per orang untuk dewasa dan untuk anak 5 ribu per orang. Parkir mobil 10 ribu dan motor 5 ribu. Oh iya, kalau mau camping itu tiketnya 35 ribu ya. Terus parkir mobil jadi 20 ribu dan motor jadi 10 ribu. Itu kalau mau camping ya Escapers. Nah ini dia Shot Escape ID. Tulis di sini ya, biar Escapers lebih mudah membacanya. Lengkap dari tiket masuk, tiket parkir, tiket camping, sampai start kalau Escapers mau camping di sini. Masya Allah, ini dari sini aja view-nya udah secantik ini loh. Padahal Shot Escape ID masih di area parkir. Haduh, nggak rugi deh jauh-jauh kesini. Pemandangannya Masya Allah, cantik abis. 360 derajat Escapers. Yuk, sekarang kita naik jembatan kayunya. Duh, Shot Escape ID happy banget lihat tangga kayu kayak gini. Berasa Bidadari yang mau balik ke kayangan setelah sekian lama di bumi. Bidadari, 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 Dayak hayal yang terlalu tinggi. Oh iya, bagi Escapers yang membawa orang tua atau manula atau penyandang disabilitas, Escapers bisa menggunakan ojek yang banyak tersedia di sini. Jadi ada jalan di bawah jembatan ini yang bisa digunakan sebagai jalur para ojekers atau kursi roda penyandang disabilitas ya Escapers. Taman Langit Pangalengan ini berada di ketinggian 1670 mdpl. Makanya pemandangannya luar biasa cianik banget. Makanya nggak heran banyak banget wisatawan terutama lokal yang berkunjung dan camping di sini. View panorama pemandangan alam yang super cantik bersama dengan hamparan kebun teh, sawah, situ cilenca yang terlihat dari atas bukit sungguh sayang untuk dilewatkan. Makanya Escapers wajib banget loh sempatkan ke tempat ini minimal sekali aja agar bisa menyaksikan langsung panorama cantik ciptaan Tuhan yang maha kuasa. Bener-bener healing abis lo di sini. Udaranya sejuk banget. Masya Allah the best banget view dan udara di sini. Jauh banget dari hirup-pikuk perkotaan. Cocok banget buat Escapers yang sudah lelah dengan suasana kota. Di sini Escapers bisa melakukan jalan-jalan ringan sambil menghirup udara segar dan menikmati pemandangan alam super duper cantik 360 derajat. Mantap jauh kan Escapers? Oh iya, awalnya Taman Langit Pangalengan ini adalah tempat camping ya. Namun ternyata banyak peminat yang datang ke sini tapi bukan untuk bermalam, namun hanya untuk foto-foto. Sehingga dibangunlah jembatan buat spot-spot foto cantik dan akhirnya jadi deh Taman Langit Pangalengan seperti ini. Untuk yang muslim, di sini juga ada musola yang bersih. So don't worry bila waktu sholat tiba. Di sini juga ada warung-warung yang menyajikan cemilan sampai makanan berat. So Escapers bisa beristirahat dulu sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke atas bukit. Luar biasa kan Escapers? Tiketnya murah, pemandangannya super keren, udaranya sejuk. Pokoknya wajib banget ke sini ya. Recommended. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga di puncak paling atas bukit, yaitu di ketinggian 1670 mdpl. Dari puncak paling atas ini terlihat jelas jembatan kayu yang tadi shot escape ID naiki. Cantik banget ya. Kalau Escapers mau balik lagi ke bawah, maka Escapers bisa lewat jembatan kayu ini lagi atau Escapers bisa lewat jalan di bawah jembatan kayu ini. Bisa juga naik ojek dengan bayaran kata tukang ojeknya sih. Seikhlasnya Escapers. Nah, di sini ini tempat campingnya. Start Rp450.000 ya. Ada juga yang Rp550.000 atau Rp700.000-nya Escapers. Tergantung tempat atau jenis tendanya sih. Ini shot escape ID. cari-cari info dulu tentang tempat camping di sini. Kalau camping langsung atau gimana? Camping kalau info dulu. Harus mungkin dulu om. Oh mungkin dulu? Oh, ada. On the spot ya? Nomornya ini? Nah ini nomor. Nomor admin. Ini ada beberapa paket kan? Ini? Yang standar, medium, ada yang bifat. Iya, tinggal datang aja berarti ya? VWA. VWA ya? Ini yang disediain sama di sini ya? Fasilitasnya ya? Ini tiket masuk. Tiket masuk di bawah. Iya, gitu. Oh, iya. Per tag itu per orang? Per paket itu per empat orang. Per empat orang, satu ini? Iya. Satu tenda, empat orang ya? Iya, ini standar, empat setengah, empat-empatnya. Namanya juga pakai kasur. Pakai kasur. Sama buat empat orang. Iya. Ada toiletnya. Ada toiletnya? Oke. 700 ya? Terus dikripat lah. Ini nomor WA buat reservasi camping ya, Escapers. Kalau yang ini, camping yang private area ya, yang 700 ribuan dan ada toiletnya sendiri. Tapi sayangnya, Shot Escape ID nggak camping di sini karena kebetulan anak-anak kami tuh nggak hobi camping ya. Mungkin karena udaranya yang dingin, ditambah tidurnya cuma pakai sleeping bag. Jadi mereka tuh kayak kurang nyaman. Tapi mungkin next-nya, Shot Escape ID pengen sih nyobain camping di sini. Pengen lihat sunrise dan sunset. Mungkin berdua aja kali ya, kalau anak-anak nggak mau. Di sini ada bangunan kayu besar yang rupanya di dalamnya menjual aneka makanan. So, jangan khawatir, kelaparan kalau Escapers berniat camping di sini. Udah gitu, ada live musik juga loh. Ya, lumayan suaranya masih enak didengar loh Escapers. Buat hiburan di atas bukit kayak gini, cukup oke lah ya Escapers. Di sini juga ada beberapa spot foto yang sayang banget buat gelewatkan. So, buat Escapers yang hobi camping, kayaknya tempat ini wajib banget buat camping di sini. Gimana-gimana? Seru nggak jalan-jalan ke Taman Langit Pangalengan? Mantap jiwa banget kan Escapers? Ini dia alamat Taman Langit Pangalengan dan nomor telepon yang bisa Escapers hubungi. Demikian review Shade Escape ID tentang Taman Langit Pangalengan yang viral abis. Nantikan terus video-video Shade Escape ID lainnya ya. Jangan lupa beri like dan share sebanyak mungkin, biar semua teman-teman dan saudara-saudara Escapers tahu ada tempat wisata cantik seperti ini. Thank you for watching Escapers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.